Perdengar Radar 99,2 FM, Radar Lampung Gerbang Informasi terkini Satu lagu yang sudah saya munculkan, Pejantan Tangguh ya, Pejantan Tambun Dari Endang Sukamdi, lucu lagunya tapi lumayan juga untuk membuat pede ya Kalau misalnya ada yang sampai jadi Pejantan Tambun Pendengar radar berikut ini saya akan sampaikan informasi dari daerah Pringsewu Pendengar radar dari Pringsewu diinformasikan dan juga diberitakan bahwa Lomba Teknologi Tempat Guna tahun 2018 diselenggarakan di Hotel Regensi Gading Rejo Pringsewu Kepala BPBD Haji Relawan mengatakan bahwa teknologi tempat guna juga merupakan Suatu kegiatan yang bertujuan untuk penelitian dan pengembangan Menurutnya penerapan yang bertujuan dalam rangka mengembangkan penerapan praktis nilai inovasi Dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada Jadi dengan adanya lomba-lomba yang dihadirkan atau juga lomba-lomba yang dibuat Ini mudah-mudahan bisa menambah semangat atau juga menambah karya-karya inovasi Dari teknologi yang bisa berguna untuk masyarakat dan juga untuk siapa saja yang berhubungan dengan teknologi tempat guna tersebut Pendengar radar kalau kita bicara teknologi tempat guna Sebenarnya teknologi tempat guna ini adalah sebuah gerakan ideologis termasuk manifestasinya Yang awalnya diartikulasikan sebagai intermediate technology oleh seorang ekonom bernama Dr. Ernst Friedrich Spitz Sklumberger Dalam karyanya yang berpengaruh, Small is Beautiful Walaupun nuansa pemahaman dari teknologi tempat guna ini sangat beragam diantara banyak bidang ilmu dan juga penerapannya Teknologi tempat guna umumnya dikenal sebagai pilihan teknologi beserta aplikasinya yang mempunyai karakteristik terdesentralisasi Atau berskala relatif kecil, padat karya, hemat energi dan berkaitan arah dengan kondisi lokal secara umum Kita bisa katakan bahwa teknologi tempat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu Agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kemudian juga kebudayaan, sosial, terus ada politik dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan Nah dari tujuan yang kita kehendaki atau yang dikendaki, teknologi tempat guna ini haruslah menerapkan metode-metode hemat sumber daya Yang mudah dirawat dan berdampak positif atau juga berdampak polusif seminimal mungkin dibandingkan dengan teknologi arus utama Yang pada umumnya beremisi banyak limbah dan mencemari lingkungan Baik skammer maupun banyak pendukung teknologi tempat guna dari masa modern juga menekankan bahwa teknologi tempat guna adalah teknologi yang berbasiskan pada manusia penggunanya Dari terminologinya pendengar radar, kalau kita berbicara soal teknologi tempat guna secara umum Istilah teknologi tempat guna ini digunakan dalam dua wilayah Memanfaatkan teknologi paling efektif untuk menjawab kebutuhan daerah pengembang Dan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dan ramah sosial di negara maju Dan konsep teknologi tempat guna sendiri sering berfungsi sebagai payung bagi berbagai macam nama dari tipe teknologi yang sejenis Seringkali istilah-istilah tersebut juga digunakan secara bergantian Namun penggunaan dari sebuah istilah ketimbang istilah lainnya bisa menunjukkan fokus yang lebih spesifik Survei yang membuktikan harian radar Lampung adalah koran terbesar di Provinsi Lampung Harian radar Lampung terbit 32 halaman setiap hari dengan berita-berita paling lengkap Berita politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni budaya, olahraga, dan lain-lain Disajikan secara cepat, lengkap, dan akurat Kalau harus satu, cukup koran radar Lampung Karena semua ada di koran radar Lampung Untuk berlangganan atau pasang iklan Hubungi Biro radar Lampung terdekat Atau langsung kejalan Sultan Agung nomor 18 Bandar Lampung Telepon 0721-789-750 Atau 782-306 Koran Harian Radar Lampung Koran terbesar di Provinsi Lampung Iya, benar sekali pendengar radar Koran Harian Radar Lampung Memang salah satunya koran terbesar Yang ada di Provinsi Lampung Oke, kita masih di radar pagi untuk edisi hari ini Dan masih talk about Masih membicarakan mengenai teknologi Tepat guna ya Yang berhubungan dengan sebuah informasi Yaitu Lomba Teknologi Tepat Guna Tahun 2018 Yang dilaksanakan di Pringsewu Tepatnya di Hotel Regency Gading Rejo Pringsewu Dan kalau kita bicara mengenai teknologi Tepat guna pendengar radar Bahwa Penggunaan dari sebuah istilah Ketimbang istilah lainnya ini Bisa menunjukkan fokus yang lebih spesifik Biasanya maupun tujuan dari sebuah Pilihan teknologi Walaupun nama asli dari konsep yang sekarang Ini dikenal sebagai teknologi tepat guna Atau teknologi antara Atau intermediate technology Sekarang sering dianggap sebagai Bagian dari teknologi tepat guna itu sendiri Dengan fokus yang lebih condong Pada tipe teknologi yang lebih produktif Dibandingkan teknologi-teknologi tradisional Namun lebih terjangkau Jika dibandingkan dengan teknologi Untuk masyarakat industri Mudah-mudahan dengan adanya Dengan adanya lomba-lomba teknologi Tepat guna ini bisa memberikan Apa ya Memberikan rangsangan Bagi para Masyarakat yang memang memiliki Ide-ide cemerlang Untuk memanfaatkan Atau juga untuk membuat Sebuah teknologi baru Dari apa yang sudah ada Dan juga semoga Semoga pemerintahan Yang ada di Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung Ini bisa melihat ya Secara spesifik Bahwa Penting sekali Penggunaan dan juga Peningkatan dalam Teknologi tepat guna Bisa dicontoh Pokoknya untuk Pemkap Lampung Pemkap Lampung Bagian Pringsewu Pemkap Pringsewu Yang telah membuat Lomba teknologi Tepat guna tahun 2018 Yang diselenggarakan Di Hotel Regensi Gading Rejo Pringsewu Baik pendengar Masih disiarkan langsung Dari Jalan Sultan Agung Nomor 18 Bandar Lampung Dan masih diingatkan Bahwa Untuk tanggal 6 Mei 2018 mendatang Jangan lupa Untuk pendengar radar Mengikuti Jalan Sehat Spektakuler Radar Lampung Bersama Luak White Coffee Original Acara ini nanti Akan disiarkan Secara langsung Di Radar TV Jadi jangan sampai Ketinggalan Dan jangan sampai Gak ikutan Karena di ulang tahun Radar yang ke-18 ini Telah disediakan Satu hadiah Untuk satu pemenang Dorp Grand Prize Yaitu Uang Tunai 150 Juta Rupiah Selain uang tunai 150 Juta Rupiah Panitia Jalan Sehat Spektakuler Juga menyediakan Door Prize Seperti Sepeda gunung LED TV Ada sepeda motor Kemudian ada Lemari es Atau kulkas Ada juga Hadiah-hadiah lain Yang sudah disediakan Hadiah Hiburan Untuk para peserta Lomba Jalan Sehat Spektakuler Untuk mendapatkan Kuponnya Pendengar Radar Bisa Mendatangi Langsung Gerahapena Radar Lampung Di Jalan Sultan Agung Nomor 18 Kedatuan Bandar Lampung Atau juga Di Toko Buku Fajar Agung Di Jalan Radenintan Bandar Lampung Serta di Toko Sepeda Sumber Sepeda Abadi Di Jalan Kartini Bandar Lampung Untuk pendaftaran Ini hanya Rp20.000 Nanti Pendengar Radar Akan mendapatkan Satu buah Kaos cantik Plus kupon Jalan Sehat Spektakuler Ingat ya Stoknya terbatas Jadi buruan Untuk pendengar radar Yang ingin mendapatkan Hadiah Grand Prize Rp150.000.000 Khusus Untuk Pendengar radar Yang membeli Di radar Lampung Membeli Rp50.000.000 Nanti akan mendapatkan Tiga buah Kaos cantik Plus Empat kupon Jalan Sehat Spektakuler Berarti Kalau semakin banyak Kupon yang kita miliki Kemungkinan Untuk memenangkan Hadiah Dan juga Memenangkan Grand Prize Rp150.000.000 Itu menjadi lebih Luas Atau lebih Lebar lagi Pokoknya Jangan sampai Ketinggalan Acara Jalan Sehat Spektakuler Radar Lampung Bersama Luat White Coffee Original Ini didukung Oleh sponsor-sponsor Yang sudah tidak asing Lagi Seperti GPU Ada Chandra Supermarket And Department Store Garuda Indonesia Suzuki Center Ada Intan Music Indomaret Tripanca Dahihatsu Dan masih banyak lagi Tentu saja Disponsori oleh Radio Radar 99,2 FM Dipancarkan langsung Dari Graha Pena Radar Lampung Jalan Sultan Agung Nomor 18 Bandar Lampung Inilah Radio Radar Lampung 99,2 FM Gerbang Informasi Provinsi Lampung Though A Sai Ad Tgro Sub indo Bers Bers Kere